Ex-Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Barak Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Hashim Daeng Barang Belakangan ini menjadi sorotan setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dilaporkan Hashim dinonaktifkan dari jabatannya pada Jumat, 2 Februari 2024. Adapun Hashim terlibat kasus dugaan swap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Nonaktif Abdul Ghani Kasuba. Diketahui, tim penyidik tak hanya memeriksa Hashim Daeng. Namun, penyidik KPK juga memanggil tiga saksi lain, yaitu dua PNS Dinas PUPR, Fitra Majid dan Rizal, serta Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Ferdinand Siagian. Sebagai informasi, sebagai pejabat negara, Hashim diamanahkan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Namun, dari laman resmi LHKPN tak ditemukan data harta kekayaan Hashim Daeng Barang. Baik saat masih menjabat sebagai kepala dinas di Maluku Utara ataupun sudah menjadi direktur di BKPM. Sehingga tak diketahui berapa harta kekayaan dari Hashim Daeng Barang. Semestinya, Hashim Daeng wajib melaporkan harta kekayaannya di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN. Pasalnya, LHKPN sendiri menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi. Yakni, pelaporan harta kekayaan ke LHKPN wajib dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki per posisi 31 Desember. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!